selamat menikmati itu siapa kak yang menggitar ini kak? jangan dilupakan dong nah amin oke kak, ini tuh hari apa ya kak? hari minggu dong jelas kak Ica kalau hari minggu berarti adik-adik dirumah harus makan ya dicuai itu menguji nama Tuhan bener banget berarti kita mau menyanyikan apa ini kak? kita akan menyanyikan selamat-selamat datang adik-adik dirumah pasti tau kan? kita nyanyikan sambil baik-baik berdiri oke? oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Di dalam dunia Tuhan jadi sama Dengan manusia Salam salam Nah kita Tadi sudah menyambut Siapa nih? Menyambut Tuhan Yesus Tuhan Yesus ke dalam dunia Tapi kapan sih Pak Ica Tuhan Yesus Suruh ke dalam dunia Apakah hari ini Hah hari ini? Kayaknya enggak Karena hari ini adalah Minggu Advent yang Yang pertama Nah oleh karena itu Kita sekarang menunggu Kedatangan Tuhan Yesus Kelahiran Tuhan Yesus Pada tanggal Tanggal 25 Berarti sekarang Advent pertama Kita menyambut Ini yang kedatangannya Kita harus siap-siap nih Nah kalau sudah siap-siap Berarti kita harus Semakin Semakin sering Berdoa Berdoa Berarti mempersiapkan hati Berdoa Mempersiapkan hati kita Kita akan pujikan Dia harus semakin bertambah Oke Harus tetap semangat ya Dia harus semakin bertambah Harusku harus semakin berkurang Namanya susah jadi sembah Ku harus semakin berkurang Namanya susah jadi sembah Apa dimana nih? Itu di tempat paling mata Bila Yesus tinding kita Dan salibnya diberitakan Pasti yang benar Semua orang datang kepadanya sekarang Nah adik-adik Sebelum kita Memulai ibadah kita pada hari ini Ada baiknya kita Berdoa Kita akan Menyapa Tuhan Yesus Mari teman-teman Adik-adik kita berdoa Selamat pagi Tuhan Yesus Terima kasih atas dekatmu Engkau telah membangunkan kami Untuk mengikuti Ibadah anak Pada hari ini Berkati ibadah kami Dari awal Pertengahan Hingga akhirnya Terima kasih Tuhan Haleluya Amin Nah adik-adik Tadi kita kan sudah Memuji Tuhan Sekarang saatnya apa Mbak Icah? Kita untuk mendengarkan firman Kami Nah Kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan Apa aja sih Yang dipersiapkan Adik-adik yang tahu? Apa-apa Mbak? Iya benar Benar banget Hati Belingat dan pikiran Oleh karena itu Kita akan memujikan Bapak ku datang padamu Oke Bapak ku datang padamu Bapak ku datang padamu Atas kasih anugamu Yang tinggal setiap hari Pagi hari Siang hari Sore dan malam Sore dan malam Siang dan malam Dan malam Hari Selamat pagi Selamat pagi Tantinya Bagaimana kabar Bagaimana kabar kalian Selamat di rumah Kalian yang bersekolah dari rumah Yang setia mengerjakan tugas di rumah Yang setia beribadah minggu di rumah Mbak Wina mau kasih jempol dulu Kalian semua anak-anak yang taat dan setia Nah pada hari minggu pagi ini Kita mau sama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan Mari sebelumnya kita satukan hati Kita berdoa terlebih dahulu Mari kita berdoa Alah kami yang baik Alah kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Minggu pagi ini kami masih beribadah dari rumah kami masing-masing ya Tuhan Itu semua karena kasih dan anugerahmu Tuhan kiranya engkau menolong kami Untuk dapat mengerti memahami Tentang firmanmu Apa yang ingin engkau sampaikan kepada kami anak-anakmu Tuhan kiranya mengampuni dosa dan kesalahan kami Amin Nah adik-adik sudah disiapkan apa belum alkitabnya Kita mau buka bersama-sama ya Dari Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai dengan 12 Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai dengan 12 Kalian yang di rumah baca dengan suara lantang ya Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di Padanggurun Judea dan memberitakan Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata Ada suara yang berseru-seru di Padanggurun Persiapkanlah jalan untuk Tuhan Luruskanlah jalan baginya Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit Dan makanannya belalang dan madu hutan Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem Dari seluruh Judea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan Tetapi waktu ia melihat banyak orang farisi dan orang saduki datang untuk dibaptis Berkatalah ia kepada mereka Hai kamu keturunan ular beludak Siapakah yang mengatakan kepada kamu Bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan perkobatan Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu Abraham adalah bapak kami Karena aku berkata kepadamu Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini Kapak sudah tersedia dari akar pohon Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik Pasti ditebang dan dibuang ke dalam api Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya Ia akan membaptiskan kamu dengan roh kudus dan dengan api Alat penampi sudah di tangannya Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan Demikian firman Tuhan Amin Adik-adik yang baru saja kita baca tadi adalah sedikit cerita tentang Yohanes Ada beberapa nama Yohanes yang disebutkan dalam Alkitab Nah Yohanes yang tadi kita baca itu Yohanes yang mana ya Ada yang tahu? Ah iya Tadi yang kita baca adalah tentang Yohanes Pembaptis sesuai dengan judul Perikob Siapakah Yohanes Pembaptis? Saya yakin ya Mbak Wina yakin adik-adik pernah mendengar ceritanya Yohanes Pembaptis adalah anak dari Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth Zakaria adalah seorang imam Pekerjaan ayah dari Yohanes Pembaptis ini adalah seorang imam Imam layaknya pendeta Tugasnya memimpin ritual keagamaan di Ba'e Suci Memimpin jalannya beribadatan Memberitakan Injil Nah Yohanes ketika sudah dewasa Ia tinggal dan hidup di Padanggurun Yudaya Disitulah ia menerima panggilan menjadi nabi Yohanes menjadi pengkotbah yang berani menyuarakan berita pertobatan Dan pengampunan dosa kepada banyak orang Orang banyak datang mendengar Yohanes Dan memberikan diri dibaptis di sungai Yordan Setelah mereka mengakui dosa-dosa mereka Nah tadi Mbak Wina ceritakan Yohanes Pembaptis adalah anak imam Zakaria ya Sebenarnya Yohanes berhak menjadi imam seperti ayahnya Berhak mengenakan jubah imam yang bagus Namun Yohanes menolak Yohanes lebih suka berpakaian bulu untah Sebagai jubah atau bajunya Dan berikat pinggangkan kulit Karena Yohanes itu tinggal di gurun Maka makanannya adalah belalang dan madu hutan Belalang itu yang seperti ini ya Kacang polong seperti ini Namanya kacang polong belalang Wah sederhana ya hidupnya Yohanes Pembaptis Yohanes diberi gelar pembaptis Karena pekerjaannya membaptiskan orang-orang Yahudi Tadi Mbak Wina katakan Yohanes Pembaptis Menyerukan berita pertobatan Dan banyak orang mendengarkannya Menerima diri untuk dibaptis Di sungai Yordan Setelah mereka mengakui dosa-dosa mereka Nah kemudian Tugas Yohanes Pembaptis Apalagi ya Tugas Yohanes Pembaptis Yang tidak boleh ketinggalan adalah Mempersiapkan jalan Bagi pelayanan Yesus Supaya orang-orang Yahudi Siap menerima pengajaran Yesus Kristus Mengapa Yesus harus dipersiapkan Oleh Yohanes Pembaptis Karena pada saat itu Yesus belum dikenal oleh Orang banyak Keluarganya Bapak Ibu dari Yesus adalah Juga bukan Keluarga Imam Bapak Yusuf Bapak dari Yesus Adalah seorang Tukang kayu dari Nazaret Yesus baru dikenal oleh Orang banyak ketika Ia memulai pelayanannya Mengadakan musisat Menyembuhkan orang sakit Berjalan dari Satu kota-kota lain Menemui orang-orang Yang membutuhkan Pertolongan Saat itu Sebelum memulai pelayanannya Yesus sendiri Datang kepada Yohanes Minta untuk Dipaptis Inilah yang menandai Permulaan Pelayanan Yesus Kalau kita ingat-ingat Ketika Yesus Dibaptis Di sungai Yordan Ada kejadian Yang tidak Terduga Kejadian apa? Langit terbuka Roh Allah Dalam wujud Burung merpati Turun ke atas Yesus Dan Ada suara Dari surga Mengatakan Inilah Anak yang Kukasihi Kepadanyalah Aku Berkenan Peristiwa ini Yang menunjukkan Bahwa Yesus Bukan Hanya Manusia Bukan Hanya Sekedar Manusia Melainkan Ia juga Anak Allah Yang memiliki Kuasa Pada saat itu Ia diurapi Dan Diberikan Kuasa Oleh Roh Kudus Untuk Memulai Pelayanannya Nah Tadi Mbak Wina Bercerita Yohanes Pembaptis Menyerukan Berita Pertobatan Tobat Atau Bertobat Itu Apa Ya Ada 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 yang Tahu Bertobat Itu Berubah Perilaku Dari Jahat Menjadi Baik Atau Benar Semua Itu Dimulai Dari Pikiran Dan Hati Nah Seringkali Kita Melakukan Kesalahan Menyadarinya Mohon Ampun Kemudian Melakukan Kesalahan Lagi Berdosa Lagi Pertobatan Bukan Hanya Sekali Saja Namun Pertobatan Itu Proses Yang Berkali Kali Yang Tidak Hanya Terjadi Sehari Saja Pertobatan Menjadi Proses Yang Panjang Dan Setiap Hari Nah Adik-adik Contohnya Kalau Kalian Sudah Bertobat Itu Bagaimana Ya Contohnya Patuh Kepada Orang Tua Menyayangi Saudara Adik Kakak Tidak Memulai Pertengkaran Awalnya Iseng Ingin Ganggu Kakak Ingin Ganggu Adik Eh Ujung-ujungnya Bertengkar Tidak Mengganggu Pembelajaran Online Tidak Mengganggu Teman Nah Kalau Untuk Adik-adik Yang Sudah Baik Bagaimana Ya Untuk Kalian Adik-adik Yang Sudah Baik Yang Mau Untuk Terus Belajar Menjadi Lebih Baik Lagi Tuhan Yesus Memampukan Kita Menjadikan Anak-anak Yang Mau Untuk Terus Belajar Menjadi Lebih Baik Amin Mari Kita Berdoa Allah Kami Yang Baik Allah Yang Menurunkan Teladan Tuhan Yesus Kristus Kami Bersyukur Ya Tuhan Minggu Pagi Hari Ini Boleh Menerima Berkat Rohani Cerita Tentang Yohanes Pembaptis Yohanes Yang Menyuarakan Berita Pertobatan Kami Juga Ingin Menjadi Anak-anak Yang Menanggalkan Berlaku Buruk Jahat Dan Yang Tidak Berkenan Di Hadapan Tuhan Yang Memampukan Kami Menjalani Prosesnya Terima Kasih Tuhan Amin Selamat Dari Minggu Adik-adik Mbak Wina Selalu Berharap Kalian Semua Dalam Keadaan Sehat Dan Tetap Setia Bersekolah Dari Rumah Tetap Merasakan Sukacita Dari Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Sampai Jumpa Nah Gimana adik-adik Tadi sudah mendengarkan firman ya tadi Gimana ceritanya Bagus kan Oke Mengerti kan isi dari firman tadi Harus mengerti dong ya Kak Michelle Ya Wah Sekarang waktunya apa ya Kak Michelle Ya Sekarang waktunya kita untuk Persembahan Bagi siapa Kak Bagi Tuhan Yuk Sama-sama kita nyanyikan Hatiku penuh nyanyian Boleh yuk Sampai Suka Cita Hatiku Penuh nyanyian Hatiku Penuh nyanyian Untuk siapa Raja Sekala Raja Jalan Raja Raja Jalan Tuhan Tuhan Namanya Yesus 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 Oh Jalan Raja Sekali Hatiku Penuh nyanyian Hatiku Penuh nyanyian Hatiku Penuh nyanyi Untuk Raja Sekala Raja Sekala Raja Raja Dialah Tuhan Namanya Yesus 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 Oh Dialah Raja Nah Adik-adik Kita tadi sudah mendengarkan Firman Tuhan Kita juga sudah Makanya Mbak Icah Mau bukan maseman Saatnya Kita sekarang Untuk Berdoa Adik-adik yang di rumah Dukat tangan Tutup mata Mari kita berdoa Selamat pagi Tuhan Yesus Terima kasih Atas berkatmu Pada kami hari ini Pada pagi hari ini Kami Ingin berdoa Untuk Bangsa kami Tuhan Bangsa Indonesia Engkau berkati Bangsa kami ini Agar bisa Terlepas dari Pandemi yang sedang Melanda ini Sehingga Bangsa kami Bisa Kembali Seperti Sedia Kalah Tuhan Kami juga Yang berdoa Untuk Papa dan Mama Kami Tuhan Berkati Mereka Semua Berikan Kesehatan Kepada Papa dan Mama Agar Mereka Bisa Selalu Sehat Tuhan Kami Juga Yang berdoa Untuk Teman-teman Kami Yang Meskipun Pada saat Ini Tidak Bisa Bertemu Karena Kami Harus Belajar Dalam Masing-masing Berkati Teman-teman Kami Agar Mereka Juga Diberikan Kesehatan Sehingga Nanti Kami Pada Akhirnya Bisa Bertemu Kembali Dengan Teman-teman Kami Tidak Lupa Berdoa Untuk Gereja Kami Ya Tuhan KKJW Rokut Berkati Pak Pendeta Bapak Dan Ibu Majelis Dan Semua Jemaat Yang Ada Di Dalamnya Berkati Mereka Tuhan Tutup Bungkus Mereka Tuhan Doa Yang Jauh Dari Sempurna Ini Akan Kami Alaskan Di Dalam Doa Yang Telah Engkau Ajarkan Bapak Kami Yang Ada Di Sorga Dibuduskan Namamu Datanglah Kerajaan Mu Jadilah Pemendak Mu Di Bumi Seperti Di Sorga Berikan Lah Kami Pada Hari Gini Makanan Kami Yang Secukup Dan Ampunilah Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Janganlah Membawa Kami Kedalam Pecobaan Tetapi Lepaskanlah Kami Dari Yang Jangan Karena Kero Yang Punya Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemudiaan Sampai Selama Lamanya Amin Adik Adik Sebentar lagi Ibarat kita akan Berakhir Nah Tidak Apa Kita akan Bertemu Minggu Depan Yang Sengih Adik Nah Biar Kita tetap Ingat nih Dengan Tuhan Terus Dengan Tuhan Yesus Yang Kita akan Memujukan Apa ini Kita Mau Menyanyikan Kasih Yesus Manis Dan Ida Yuk Kita Bersama Kasih Yesus Manis Dan Kasih Yesus Manis Dan Kasih Yesus Menisah indah Oh oh kasih Yesus Kasih Yesus Menisah indah Kasih Yesus Menisah indah Kasih Yesus Menisah indah Oh oh kasih Yesus Yuk adik-adik kita sama-sama Bambik berdiri kita akan terima berkat dari Tuhan Kiranya damai jahtera Menyertai kita semua Dari sekarang sampai Barangkata Selamat Hari Minggu Tuhan Yesus Memberkati Jangan lupa like ya